Panas, panas, panas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman saudara Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Semoga senantiasa kita selalu dalam lidungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini Detik ini Di kuburan ini Saya akan memperlihatkan siksa kubur bagi orang yang riba Yang semasa hidupnya Selalu membunga-bungakan uang Subhanallah Astagfirullahaladzim ya Allah Astagfirullahaladzim Perlu diketahui Buat saudaraku semuanya Siksa kubur orang yang riba itu Sangatlah dahsyat dan sangatlah mengerikan Saya akan memperlihatkan ke Anda semuanya Tapi ingat Semua yang terjadi ini atas gendak Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga perlu diambil hikmah dari video ini Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Di kuburan sini Saya itu merasakan Di sini ada Ruh yang berteriak-teriak kesakitan Karena semasa hidupnya Dia selalu ribah Dia membungakan uang Sangat terdengar dasat suara itu Bismillahirrohmanirrohim Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih Allahumma Sudara Sungguh sangat mengerikan sekali Suaranya sungguh sangat mengerikan sekali Bikin hati bergetar Bikin hati merinding Ruh itu nanti Akan saya keluarkan Lalu Biar dia masuk ke raga saya Nanti anda bisa melihat sendiri Bagaimana reaksi saya Waktu dirasuki oleh Ruh Yang semasa hidupnya Dia selalu Melakukan hal-hal perbuatan Seperti ribah Bismillahirrohmanirrohim Jangan lupa like, share dan subscribe Panas Sakit Panas Tobat Tobat Tolong Tobat 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 Panas 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 Allah Akbar Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Allah Subhanallah ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Buat saudara Dan buat teman-temanku semuanya Sungguh sangat mengerikan dan dasyat Siksa kubur bagi orang yang riba Bagaimana reaksi saya tadi Waktu saya dirasuki oleh Ruh Yang semasa hidupnya sering melakukan riba Mungkin ada tadi melihatnya sangat mengerikan sekali kan Astagfirullahaladzim Saya pun sebenarnya tadi tidak kuat Waktu dia masuk Seolah-olah saya itu diperlihatkan Siksa kuburnya itu sangat mengerikan bagi orang yang riba Ya Allah Astagfirullahaladzim Jadi buat saudara dan teman-temanku semuanya Janganlah Kita riba Karena sesungguhnya riba itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Nyata dan benar ini saudara Dan siksa kuburnya itu sangatlah dasyat dan mengerikan Ya Allah Sebentar saya bernafas dulu saudara Sungguh sangat dasyat itu tadi Perlu dipahamkan lagi saudara ya Semoga kita semuanya itu dijauhkan dari sifat riba seperti itu Karena kelak nanti kalau kita meninggal Dan kita meninggal Dalam keadaan belum bertobat Astagfirullahaladzim Telakah kita Siksa kuburnya itu sangatlah dasyat Karena semasa hidup kita memakan uang riba Allah subhanahu wa ta'ala berfirman saudara Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan tinggalkan sisa riba Yang belum dipungut Jika kamu orang-orang yang beriman Maka Jika kamu tidak mengerjakan Meninggalkan sisa riba Maka ketahilah Bahwa Allah dan Rasulnya Akan memerangimu Quran Surat Al-Baqarah Ayat 278 dan 279 Astagfirullahaladzim Subhanallah Sungguh jelas dan nyata firman Allah Sudara Sungguh jelas dan nyata firman Allah Jadi ayuh kita bersama-sama untuk meninggalkan perbuatan seperti itu Karena perbuatan seperti itu sangatlah dibenci Allah dan dilaknat oleh Allah Dan siksa kuburnya itu sangatlah dasyat Astagfirullahaladzim ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ingat saudara Ingat Ingat perkataan saya Dan sekarang saya sudah membuktikan Bahwa siksa kubur Orang yang riba itu sangatlah dasyat Ya seperti ini tadi Mungkin anda bisa melihat sendiri Dan saya belum bisa melihat Tapi saya bisa merasakan Betapa sakitnya Betapa panasnya Di sana dia itu Sungguh sangat mengerikan sekali Astagfirullahaladzim ya Allah Ya Allah Astagfirullahaladzim 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 ya Allah Astagfirullahaladzim Hadis riwayat Al-Hakim menjelaskan Yang artinya Sediram Uang riba yang dimakan oleh seorang laki-laki Sedangkan dia mengetahui Uang itu hasil riba Lebih keras siksanya daripada 36 wanita bezina Astagfirullahaladzim ya Allah Astagfirullahaladzim Siksanya lebih besar Siksanya lebih besar Daripada 36 wanita bezina Ya Allah Sungguh sangatlah mengerikan Ya Allah Ampunilah dosa-dosa kami semua Ya Allah Astagfirullahaladzim ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Ingat saudara dan teman-temanku semuanya Video ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga Lihatlah sampai selesai Biar faham Karena pada hakikatnya Video ini semata-mata saya buat Hanya untuk mengingatkan kita semuanya kepada Allah Dan inilah siksa kubur Orang yang riba Jadi mari kita menjauh dari perbuatan seperti itu Sudah jelas dan nyata firman Allah Dan hadis itu tadi saudara Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ingatlah wahai saudara dan teman-temanku semuanya Jauhi perbuatan seperti itu Jika ada seorang teman yang hutang ke kamu Di saat dia mengembalikan Jangan minta yang berlebih-lebih Cukup uang kamu saja yang dikembalikan Jangan dibunga-bungakan Nanti uang yang kamu bunga-bungakan Kamu makan Subhanallah Astagfirullahaladzim Itulah yang akan menjadi beban siksa kubur yang sangat diasyat Di saat uang itu tertelan di sini Sampai masuk ke perut Disitulah nanti kelak Siksa kubur yang dasar itu akan menggerokot Menghajar Mulut tenggoroan sampai perut Astagfirullahaladzim Banyak sekarang di sekitar kita Orang-orang Yang membunga-bungakan uangnya Di saat dihutang teman, saudara, atau siapa Bahkan Di bank Itu pun juga ribah sebenarnya Dan kebanyakan orang-orang itu pun juga tahu bahwa itu ribah Tapi kenapa masih dilakukan Ya Namanya hidup Namanya manusia Begitulah Terserah mereka Itu nanti urusannya itu sama Allah Kita sebagai manusia hanya bisa mengingatkan Kita tidak boleh menghakimi Hanya diingatkan saja Kalau mereka sadar Dan mengerti InsyaAllah Mereka akan meninggalkan perbuatan seperti itu Tapi tetap masih dilakukan Itu urusannya sama Allah nanti Dosa-dosa ditanggung sendiri Betul kan, saudara? Ya Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Saya juga minta maaf Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Perlu digarisbawahi Saudaraku semuanya Teman-teman Ini tadi Waktu saya kerasukan roh itu Itu adalah Ilustrasi Hanya settingan Hanya semata-mata Saya buat video itu tadi Hanya untuk Hiburan saja Yang acting-acting itu Tapi Ambillah hikmah Dari video ini Ingat, saudara? Semuanya ini tadi adalah ilustrasi Ambil hikmah dari video ini Semoga bermanfaat Dan menjadi suatu pelajaran Bagi kita yang masih hidup Mari kita bersama-sama Untuk meninggalkan perbuatan seperti itu Yaitu riba Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih